Pemirsa, selamat berjumpa kembali bersama mediatutorial.web.id Untuk tutorial pada kali ini kita akan membahas yang simpan-simpan saja ya Yaitu cara untuk membuat animasi GIF dengan menggunakan Photoshop Ini merupakan contoh animasi GIF saya Anda bisa lihat, gambar ini merupakan gambar GIF Dan bisa bergerak-gerak seperti ini Dan ini pun kita buat bukan menggunakan software animasi Tapi menggunakan Photoshop Nah bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak bersama Di sini saya menggunakan Photoshop CS5 Dan kemudian saya akan mengambil satu gambar saja Gambar statik, bukan gambar animasi ya Saya memiliki banyak sekali gambar, bisa Anda lihat Saya memilih ini Ini yang belum di animasi Akan saya derak ke Photoshop saya Dan kemudian akan saya lepaskan Di sini merupakan layarnya Akan saya dekatkan Biar gampang nanti Ini merupakan tool-tool kita Kemudian yang pertama yang harus saya lakukan Adalah menghilangkan backgroundnya ini terlebih dahulu Karena backgroundnya adalah putih Meskipun nanti kita menggunakan background putih saja Tapi ada baiknya kita hilangkan supaya lebih mudah ya Kita duplicate Duplicate layer Kemudian ini kita invisible Dan kemudian untuk yang ini Terlebih dahulu kita membuat layer baru Kita taruh di bawah Dari layer baru ini Kita akan fillnya Kita memberikan fill warna Misalnya warna hijau saja Oke Jadi di belakang layer ini nanti adalah warna hijau Nah kemudian Di sini kita akan Menseleksi Bisa Anda lihat seperti ini seleksinya Dan kemudian Kita klik kanan Feeder Di sini kita memilih satu saja Untuk halus seleksi Seleksi kita jadi halus ya Dan setelah itu kita akan tekan delete Tekan delete Nah Kemudian Select Disleksi Seperti ini nanti Ini merupakan Kartun kita Backgroundnya sudah kita hilangkan Hilang backgroundnya ya Cuman Di sekitar Kartun kita ada Sedikit putih-putih seperti ini ya Jadi di sini untuk menghilangkannya Kita tekan CTRL pada keyboard Ingat Tekan CTRL Dan pastikan mouse Anda Anda telah mengaktifkan layar ini CTRL kita tekan Kita klik Nah kemudian dari sini Kita klik Select Modify Contract Satu pixel saja Kita perkecil satu pixel Oke Kita bisa lihat ya Sekarang seleksi kita seperti ini Dan kemudian Kita klik kanan Feeder Pastikan satu Nah Feedernya sudah satu Constructnya juga satu Sekarang Kita select Kemudian inverse Jadi nanti Ini kita hapus ya Bagian pinggir kita hapus Kita tekan Delete Pada keyboard Nah sudah Select Dislike Sudah lumayan bagus ya Kita sudah memiliki sebuah animasi Tanpa background putih Seperti ini Nah sekarang Yang akan kita lakukan Adalah Kita harus berpikir Sebentar dulu Kira-kira yang ingin Dianimasi apa Dan animasinya itu apa Apakah gerak Ataukah Warna Ataukah Stylist yang lain Disini Saya akan Menganimasi Tongkat dan tangannya Ini supaya bisa bergerak-gerak ya Saya akan memilih Pen Tool Kemudian Dari sini Akan saya seleksi Semua Kesini Tongkatnya akan saya seleksi Kita berbesar Seperti ini Tongkat dan tangan Nah kita sudah mendapatkan Tongkat dan tangan Sekarang kita klik kanan Make selection Feature-nya kita Satu saja Seperti ini Baru setelah itu Kita klik layer New layer Via cut Nah sekarang kita sudah memiliki Dua buah layer Layer tangan Dan Ini ya Layar dua Layar tangan dan tongkat Dan kemudian ini merupakan Badenya Nah sekarang Kita Unvisible Kemudian disini kan Seperti ini ya Kita sesuaikan Anda bisa menggunakan Tombol panah ke atas Ke bawah Pada keyboard Anda Kita sesuaikan Supaya Menutupi satu sama lain Sudah tertutupi Seperti ini Dan sekarang Kita akan Menganimasikannya Dengan Mengklik tombol Window Animation Inilah animasi kita Disini animation kita Secara default Adalah Frame Anda bisa lihat Di pojok Kanan Bawah Disini ada Timeline animation Kita klik Timeline animation Dan kemudian kita akan Perlebar Dan ini merupakan Layar Dua kita Yang akan kita animasi Yaitu berupa ini Tangan dan tongkat Kita klik Dan khusus Untuk photoshop Animasi kita Yang tersedia Hanyalah seperti ini Jadi hanyalah Position Untuk mengatur posisi Opacity Untuk mengatur Opacity Dan style Style ini Untuk mengatur Nanti bisa Anda Seperti ini Ada drop shadow Inner shadow Outer glow Nanti bisa Anda Tambahkan Dan ini pun Bisa kita animasikan Tetapi kita disini Akan fokus ke Animation position Untuk style Dan opacity Nanti bisa Anda Kemangkan Saya akan memilih Position Saya klik Nah ini merupakan Position kita Dan disini Ada yang namanya Frame Kita bisa Lebarkan seperti ini Ini merupakan Satu detik Dan dalam satu detik Ini ada 30 frame Anda bisa lihat 30 frame per second Jadi ini satu detik Saya ingin Supaya Ini bisa bergerak Ke atas Ke bawah Untuk tongkatnya Jadi disini Saya menghandaikan Misalnya 10 frame pertama Saya akan menambahkan Keyframe Keyframe ya Kemudian saya akan Menggunakan Tombol keyboard Tombol keyboard Panah ke atas Saya akan tekan Tombol keyboard Panah ke atas Misalnya 10 kali Dan kemudian Kemudian Untuk Frame Ke 15 Di sini Saya akan menambahkan Keyframe kembali Saya akan tekan Tombol Panah ke atas 5 kali Kemudian Frame yang ke 20 Ini saya berikan Keyframe Saya tekan Tombol ke bawah 5 kali Dan kemudian Untuk Frame ke 30 Atau 1 detik Saya tambahkan Keyframe Dan saya tekan Tombol ke bawah 10 kali Jadi kita akan Menganimasikannya Anda bisa lihat Silahkan ya Bisa dilihat ya Bergera-gera Dan kemudian Setelah itu Kita akan kembali Ke Frame animation Jadi dari Timeline animation Ke frame animation Kita klik Kita akan Continue Nah ini merupakan Frame kita Di sini ada Once Maksudnya terputar sekali Jadi nanti Kalau sekali putar Ya sudah Begitu ya Nah sudah Jadi di sini Sebaiknya kita Memilihnya adalah Forever Seperti ini ya Nah sekarang kita sudah Membuat animasi yang Sangat bagus Dengan menggunakan Photoshop Baru kita akan Menconfernya Kita klik Set off Sekarang Kita akan Menconfer Supaya bisa menjadi Sebuah Gambar GIF Kita bisa Klik file Save for web Kita tunggu Nah Di sini Silahkan Anda bisa memilih GIF Cuma Dalam Dalam GIF Apabila Kita Backgroundnya Transparent Seperti tadi Tadi kan File kita ini kan Backgroundnya Transparent Ya ini ya Bila background Transparent Maka Akan ada Yang namanya Seperti ini Di pinggiran ini Akan ada yang namanya Mate Mate inilah yang kadang Memang Sangat Mengganggu Terutama untuk Gambar GIF Yang transparan Lalu bagaimana Cara menghilangkan Mate ini Nah Cara menghilangkan Mate ini Anda bisa Memilih disini Yang namanya Mate kan Ada warna putih Ini ya Kita bisa memilih No No one Bila kita memilih Tidak Ada Maka Silahkan Anda lihat Maka Nanti di pinggiran GIF kita Kan kotak-kotak Seperti ini Itulah Kenapa Jarang sekali ya Animasi GIF Yang backgroundnya Transparan kan jarang Jadi nanti Hasilnya akan Jelek Karena pinggirannya Akan kotak-kotak Seperti ini Nah Cara untuk Mengatasinya Ya kita Jangan menggunakan Background yang Transparan Anda bisa Menambahkan Background putih Disini Atau kalau enggak Anda bisa memilih Transparansinya Kita hilangkan Jadi Transparansi Kita hilangkan Dan sekarang Kita akan Terkan Meskipun Transparansi Kita hilangkan Disini Di pinggiran Juga masih Kelihatan Kurang halus Maka untuk Mate Kita harus Samakan Dengan Background kita Ya itu Pupi Sekarang Sudah Halus Haluskan Pinggiran-pinggirannya Sekarang kita Akan memplay Sebentar Seperti Inilah Nanti Dan disini Untuk Colurnya Kan cuma 32 Silahkan Anda bisa Memilih 128 Misalnya Biar lebih Bagus Seperti Ini Baru Kita Klik Shift Dan Kita Tentukan Dimana Tak Penyimpanannya Nanti Selain itu Disini Juga Ada Lebar Bisa Lebar Dan Bisa Tinggi Nanti Bisa Ada Edit Baik Demikian Tutorial Singkat Kita